Saka Rawang, Jawa Barat dikenal sebagai daerah dengan beragam industri besar. Namun juga ada industri rumahan yang kini terus berkembang dan bisa menghidupi banyak warga yang dikenal dengan kampung boneka. Siapa yang menyangka beragam boneka yang dipajang ini merupakan hasil dari industri rumahan. Namun untuk kualitas, boneka-boneka ini tidak kalah dengan buatan pabrik. Industri rumahan boneka ini berada di Dusun Kampung Baru, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Hampir sebagian penduduk di sini menjadikan ruah mereka sebagai pabrik atau bengkel produksi hingga akhirnya daerah ini dikenal dengan kampung boneka. Ya, kebanyakan 80 persen mereka itu produksi boneka. Peng rajin gitu? Iya, peng rajin home industri gitu. Kalau saya di sini sebagai penampung aja, Pak. Kalau ukurannya itu? Kalau ukurannya banyak itu kayak dari gantungan kunci, ukuran S, sampai SPJ. SPJ itu super jumbo, Pak, yang ukuran sebesar manusia dewasa. Dari tahun ke tahun jumlah pelaku bisnis dan peng rajin terus bertambah. Satu rumah produksi bisa mempekerjakan 5 sampai 10 orang. Sementara itu, untuk suplai bahan baku boneka diperoleh dari berbagai daerah di Jawa Barat, seperti kain serta kapas silikon atau busa. Di sini puluhan jenis bentuk dibuat hampir setiap hari. Boneka produksi Desa Cikambek Utara ini mempunyai ciri khas, yakni dari bentuknya yang besar. Kita butuh bahan ya, kita harus beli bahan dulu ke toko bahan. Lalu sesuaikan berapa ayar yang kita butuhkan untuk membuat boneka ini. Tergantung, ketika kita ingin membuat tayo, kita berapa ayar yang dibutuhkan. Karpet itu beda-beda. Jadi per boneka itu, bahan yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Aneka jenis boneka ini dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp600.000 tergantung ukuran, model, dan bentuknya. Bahkan, sebagian boneka di sini sudah terjual hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Papua.